Amanda Manopo mengaku dia ancam, jelani hari dengan ketakutan dan kecemasan terhadap seorang Billy. Artis cantik multitalenta Amanda Manopo baru-baru ini mengaku jika dirinya merupakan ancaman. Namun tak diketahui ancaman itu datang dari mana. Lantaran Amanda Manopo menyebut, atas ancaman itu sikis juga hatinya merasa sakit. Sebagaimana unggahan di instastory, bintang sinetron ikatan cinta, Andin, itu tampak mencurahkan perasaannya terkait hubungan dengan seseorang. Melalui curhatannya, gadis 21 tahun itu mengatakan merasa takut dan cemas akan sebuah hal yang kini menjadi konsumsi publik. Barat sekali harus melakukan hal seperti itu. Sebenarnya aku gak mau, aku jadi seperti ini, yang nantinya akan jadi konsumsi publik. Jujur, sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang, di mana sudah tidak punya hubungan status, dan hari ini diancam yang membuat sikis dan hati menjadi sakit. Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan untuk mengupload apapun yang kamu sukai dan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana. Setelah semua drama yang sudah dibuat di kontenmu, aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan nama aku lagi. Isi curhatan Amanda Manoko. Hal itu belum diketahui pasti, ditujukan terhadap seseorang yang tidak diketahui. Namun belum lama ini, Billy baru saja mengunggah sebuah video di akun Youtubenya dengan membicarakan banyak hal soal Amanda Manoko. Dan tetapi, di saat yang berdekatan, Anda pula seorang pria pemilik akun atbayudot setiang pas satu yang memajang fotonya bersama Amanda di Billboard. Dirinya mengaku bahwa ia adalah mantan kekasih dari pintang film Kelam tersebut. Atas curhatan Amanda Manoko itu pun menjadi sebuah trading topik di Twitter dengan tagar, hashtag sejuta sayang untuk Amanda. Banyak netizen yang memberikan kata-kata dukungan dan penyemangat kepada pameran Andin di sinetron ikatan cinta tersebut. Kita tahu Amanda kuat, Amanda hebat, gak apa-apa kalau kamu lelah, semua pasti bertemu titik lelah. Tapi jangan lupa untuk bahagia kembali, kamu orang yang baik, orang yang sukses dengan karya. Kita percaya yang baik akan bertemu yang terbaik. Tidak banyak kata untukmu, yang terutama adalah kamu berbahagia, sangat berhak berbahagia, tambahnya kemudian. Dari unggahan tersebut, netizen seperti biasa memahami bahwa Amanda Manoko begitu tertekan meskipun tengah berada di puncak popularitas. Justru popularitas itulah yang membuatnya tertekan. Karena mendapat banyak hujatan dan perlakuan yang sangat kurang baik. Oleh karena itu lewat tagar hashtag sejuta sayang untuk Amanda. Itulah netizen mengungkapkan dukungannya. Aktris Amanda Manoko tengah sibuk bermain sinetron, kesibukannya itu pun membuat dirinya tak punya banyak waktu luang untuk orang terkasih. Salah satunya adalah Billy Syahputra yang tengah menjalin hubungan dengannya. Dengan segudang kesibukan, Amanda pun sering menangis segi hadapan Billy. Melihat pacarnya menangis, Billy justru tak marah karena Amanda sibuk. Ia merasa bahwa Amanda diberikan rezeki yang berlimpah melalui pekerjaannya. Amanda sering nangis. Sedih kalau nangis. Lebih sih kalau aku cerita. Aduh, aku terharu sih. Dia bisa lu ya nangis buat ngomong kayak gini. Sayang maafin aku. Aku gak ada waktu buat kamu. Aku sibuk banget. Itu kayak di sinetron. Gue berasa jadi lawan mainnya. Kata Billy Syahputra. Terus aku bilang, ya Allah, saya gak apa-apa. Ini berarti kamu dikasih rezeki banyak sama Allah. Kamu harus manfaatkan ini. Gak apa-apa. Kan kalau kamu gak ada waktu, nanti aku usahain ada waktu buat kamu. Aku bisa datang ke lokasi syuting. Tukas Billy Syahputra. Syahputra disebut-sebut sedang bertengkar dengan aktris pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, yakni Amanda Manopo. Raffi Ahmad dan Raghina Slavina membongkar hal tersebut saat mengisi acara OG Boss TransTV. Awalnya, Billy Syahputra mulai rekam video memberikan ucapan ulang tahun untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun ketika itu, Raffi Ahmad justru dibuat salah fokus dengan perubahan tubuh Billy Syahputra. Menurut Raffi, adik mendiam Olga Syahputra kini menjadi lebih kurus. Ia menganggap jika hal itu terjadi, karena disuapkan oleh pertengkaran antara Billy dan Amanda Manopo sendiri. Rupanya, dalam dari pertengkaran yang terjadi lantaran adanya cekcok, dalam jaringan kasih kedua pemuda yang sedang dimaguk cinta itu. Selamat ulang tahun, Raffi. Semoga sehat ya. Panjang umur. Sukses. Eh, buat Nagita Slavina juga. Selamat ulang tahun. Kata Billy Syahputra. Kenapa gue sedih buat mengucapkan ulang tahun ke lo berdua? Karena ya, insya Allah kan gue juga niatnya pengen nikah. Tapi gak ada biaya. Boleh gak bayarin biaya pernikahan nanti? Kapan aja gue nikah, tapi tolong bayarin ya. Terus Billy. Menanggapi ucapan Billy yang butuh bantuan biaya untuk menikah, Raffi pun menyangkupi akan membiayainya, namun ia juga jadi mengulik hubungan asmara adik Mendiang Olga yang sedang tidak baik-baik aja. Tuh tadi apa jawabannya, V? Iri katanya. Ujar Deni. Ya nanti Billy, kalau lo mau nikah, kita bayarin, tapi lo mau nikah gak? Terus sama amat-mama popak kabarnya. Jawab Raffi Ahmad. Dengar-dengar lo lagi berantem. Mudah-mudahan cepet baikan ya. Ya salah, Billy namanya juga hubungan, ungkap suami Nakita Slavina. Astagfirullahaladzim, sahab Nakita. Kalau berantemnya, baik kan, jangan jadi kurus gitu, Bil, Papa Raffi. Gak denger-dengar, lo katanya berantem. Ribut, cek cok, gara-gara susah ketemu. Beber, ayah Rafatar. Ya udahlah Bil, jangan sampai kurus gitu, Bil, bungkasnya. Tak berhenti di situ, Deni juga menyendir hubungan, hubungan Billy dan Amanda. Gua juga bingung nih Bil, pacaran sama syuting sinetron sih, pake brick ya. Catur. Catus, Deni Sakur. Si Billy, brick, ya Allah, sahut Rafi. Eh, gak boleh ngetawain gitu, tim. Ya bukan, semoga cepet balikkan lagi. Katanya gak boleh bilang-bilang. Aku, Rafi, sambil tertawa ke Deni. Nagita lalu mencoba meluruskan perkataan Rafi dan Deni Sakur. Ya enggak, maksudnya apapun itu kan semoga yang terbaik buat Billy dan Amanda. Namanya juga hubungan kan. Ya, kalau jodoh gak akan kemana, tandas Nagita Slavina. Siapa tahu bisa balik lagi, ucap Deni. Ya mudah-mudahan baik-baik aja, kata Rafi. Oh, baik, bukannya brick. Baik, jelas Deni. Oh, baik, salah denger. Lu bilang brick-brick. Baik-baik, baik aja, tegas Rafi. Wanita ini mirip Amanda Manopo, viral di TikTok. Ketenaran artis Amanda Manopo berkat peranya, di sinetron Ikatan Cinta, membuat banyak orang terus mengikuti perkembangan apapun yang terkait dengan dirinya. Mulai dari cara Amanda Manopo berpakaian make-up, hingga model rambut juga kerap diikuti para penggemar setianya. Tak cuman itu, orang-orang juga sering menasaran apakah di Indonesia ini ada wanita lain yang wajahnya mirip artis berdarah maradu tersebut. Baru-baru ini viral di TikTok, seorang wanita yang wajahnya disebut-sebut mirip dengan lawan main Arya Soloka tersebut, di Ikatan Cinta. Wanita tampak sedang memegang baskom dan sedang makan, wanita ini duduk di dalam rumah yang sederhana. Potongan rambutnya, persis seperti Amanda Manopo, wanita ini juga menggunakan dress panjang. Saat terkanya mengambil video wanita yang belum diketahui di identitasnya itu, tampak malu-malu. Saudaraku mirip Amanda Manopo Cil, tulis pemilik akun TikTok at enge.ps dikutip portal sulut. Video ini rupanya sudah diunggah oleh pemilik akun TikTok sejak 8 Februari 2021 lalu. Hampir 200 ribu orang sudah menyukai video tersebut dan sekitar 362 orang membagikannya. Sedangkan yang berkomentar sudah hampir 2.500 orang. Ada yang menyebut mirip, tetapi tidak sedikit juga menyebut wanita itu tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan Amanda Manopo. Bukanya mirip Amanda, desternya mirip sama punya gua, tulis pemilik akun Mutia Anggiana Wanarak dalam komentar. Akhirah, susah banget mau fokus lihat kemiripannya. Yang videoin tangannya lagi kesemutan kali ya? Hashtag Canda Kesemutan. Tulis Ridi yang mengkritisi perekaman karena videonya tidak fokus. Ya, nggak mirip banget biasa aja. Amanda Beautiful. Lah, kamu bisa-bisa saja hanya ingin numpang tenar Indonesia banyak mirip loh mbak. Tanggapi keinginan Barbie kemalasar diperankan Andin di Ikatan Cinta? Amanda Manopo? Boleh lah. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Selama ini, artis Barbie Gumana Sali mendadak jadi salatan usaha mengomentari kemampuan akting tamen di Manopo. tamen di Manopo. Tidak.